Jalan sepanjang 50 meter yang menjadi lintas utama menuju pasar Ikan Tanggo Rajo Ilir dan tempat wisata WFC sejak 41 tahun lalu, hingga saat ini belum pernah mendapatkan perbaikan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Akses jalan yang sudah ada sejak tahun 1970 tersebut setiap hari ramai dilalui para pengendara roda 2. Karena jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju jalan utama pasar Tanggo Rajo Ilir, tempat wisata WFC, dan pelabuhan marina. Menurut Syahril, warga yang lama tinggal di lokasi tersebut mengatakan, kondisi jalan papan itu pakunya sudah banyak yang lepas dan menimbulkan suara berisik bila pengendara roda 2 melintas di jalan tersebut. Ia juga mengatakan sebelumnya beberapa bupati dan tokoh politik sudah berjanji akan membangun jalan tersebut. Ia meminta pemerintah saat ini memperhatikan dan membangun jalan yang kondisinya sudah rusak para tersebut. Jalan ini dari tahun 1981. 1981 ya? Sudah 42 tahun. Masih bentuk? Secara teori dalam sistem pengelolaan aset ini sudah bisa dilepas. Sudah dilepas seharusnya ya? Sudah dilepas. Karena dalam 15 tahun terakhir, jalan ini tidak pernah lagi dianggarkan atau dirawat oleh bulog. Oh, 15 tahun terakhir ya? 15 tahun terakhir. Tidak pernah lagi dianggarkan atau dirawat oleh bulog. Ini memang suara kelola, suara daya kami warga di sini yang menambah paku, mengganti papan. Hal senada juga disampaikan Ketua RT19, Kelurahan Tungkal 3. Ia mengatakan suara berisik jalan papan pada malam hari sangat mengganggu warga yang sedang beristirahat. Serta membahayakan warga yang memiliki gangguan kesehatan jantung. Salah satu warga bahkan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat terkejut mendengar bunyi gemuruh jalan yang masih menggunakan bahan papan kayu bulian itu. Ada waktu, ada acara di sini. Kita juga meminta bantu. Kemarin dia juga kan mau. Nanti kita bantu kepada dia. Waktu kejadian kan, waktu tengah malam gitu kan. Jalan di sini ada yang melalui. Karena ribut-ribut itu kan, pas ada juga yang kena penyakit jantung itu kan kambuh. Ya sempat dibawa ke rumah sakit. Ya begitulah karena pendengaran dari jalan ini dilalui. Tuga tidak ada lagi. Hanya kami yang di sini kan. Jalan sejahtera yang terbuat dari papan ini merupakan salah satu jalan yang belum tersentuh pembangunan pemerintah. Sekalipun berada di lingkungan pusat kota Kuala Tungkal. Surya Purniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!